Intro Ratusan masyarakat Desa Gunung Sari bersama Lembaga Lipan Kabupaten Pesawaran lakukan orasinya dalam penyimpangan bantuan beras cadangan pangan pemerintah di Desa Gunung Sari pada bulan lalu. Penyampaian suara atas dugaan pelanggaran dalam penyaluran bantuan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Gunung Sari itu meminta agar pemerintah daerah dan aparat hukum Kabupaten Pesawaran agar dapat segera mengambil langkah yang signifikan. Sementara itu, menanggapi terkait adanya orasi yang dilakukan oleh masyarakat bersama Lembaga Lipan itu, Ketua BPD Desa Gunung Sari mengatakan kami sebagai Ketua BPD Desa Gunung Sari merasa tersinggung dengan kejadian ini, karena kami sebagai BPD Gunung Sari tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diajak musyawarah. Saya sebagai Ketua BPD Gunung Sari terus terang merasa tersinggung dengan kejadian ini, karena kami sebagai Ketua BPD Gunung Sari tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diajak musyawarah tentang kejadian-kejadian yang ada di Gunung Sari. Mengapa rembuk pekon musyawarah desa itu tidak dilakukan dulu? Kami sebagai perangkat desa, sebagai wakil na'yat, sebagai mitranya kepala desa tidak pernah diberitahu, tidak pernah dikonfirmasi. Sehingga apa? Dengan kejadian ini pun kami tidak tahu. Usai dalam melakukan orasinya di depan kantor Desa Gunung Sari, masyarakat bersama Lembaga Lipan melanjutkan orasinya ke kantor Bupati Pesawaran. Dalam teriakan Ketua Lembaga Lipan, Sumara mengatakan bahwa kami hadir di sini menyampaikan aspirasi masyarakat atas adanya dugaan penyimpangan bantuan. Kami dari Lembaga Bersama Masyarakat ini meminta keadilan. Kami berharap atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Gunung Sari dapat terselesaikan, dan apabila ada indikasi-indikasi tentang penyimpangan agar dapat diproses secara hukum, kata Ketua Lipan. 430 yang terbatas, jelas itu terbatas. Pemerintah ini sempat dan momen di saat dua hari lagi mu, hari raya. Mereka berharap, berharap bantuan dan pemerintah. Walaupun pemerintah siapapun, ketika pemerintah memberikan bantuan tersebut, mereka mengalihkan ke orang-orang lain, orang-orang yang berlayak di situ. Ini yang keterpanggilan Lipan. Lipan bergerak dengan masyarakat, atas dasarlah peran masyarakat. Masyarakat datang hadir ke kantor kami. Lipan atau keluarga. Kepada siapa lagi mereka akan mengadu. Setelah di desa, tidak di-gubris. Tidak di-gubris. Tapi harapan kami, mereka berharap, mereka minta menghantarkan ke atarat penegah hukum di Tupikor. Kami hantarkan. Alhamdulillah hatinya mereka merasa nyaman. Tadinya mereka merasa takut. Tapi selagi arahkan dengan Tupikor, mereka menganggap. Tidak seperti momo apa yang mereka rasakan. Jika mereka... Ini mereka berbanding bajau. Ini hanya memulai silibat. Yang lainnya... Usai menyuarakan aspirasi masyarakat desa Gunung Sari, Bupati Pesawaran Dendi Ramadona mengatakan atas adanya dugaan kesalahan maupun penyimpangan data terhadap penyaluran beras bantuan sosial di desa Gunung Sari itu, saya sudah memerintahkan instorat pesawaran untuk langsung memeriksa yang bersangkutan, atau semua yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, kata Dendi di hadapan warga yang berdemo itu. Selain itu Dendi juga mengatakan semua ini akan diproses dan kita ada sistem dan ada aturan yang kita jalani, dan apabila proses itu sudah selesai melalui pemeriksaan dan itu akan segera kita limpahkan kepada pihak yang berwajib, karena pihak berwajiblah yang berwenang dalam melakukan eksekusi, jelasnya. Saya, Bupati Pesawaran, sudah memerintahkan ini satu-satunya mana? Inspektorat asisten satu untuk langsung segera memeriksa yang bersangkutan ataupun yang semua yang terlibat di dalam penyalahgunaan kewenangan, penyaluran beras masyarakat yang membutuhkannya. Ini sedang proses, ini sedang proses, karena kita ada sistem dan ada aturan yang harus kita jalankan. Dan kami apabila proses itu sudah selesai melalui pemeriksaan dan itu akan segera kami limpahkan kepada pihak yang berwajib, karena pihak yang berwajib saya punya wajib untuk mengeksekusi. Kalau memang itu terjadi tindak pidana, itu kita akan kawal dan saya tidak akan mengintervensi apapun, kalau memang salah, kita katakan salah, kalau itu-itu benar, kita akan kawal dan itu benar. Usai mendapatkan tanggapan terkait dugaan penyimpangan beras bantuan itu, serombongan masyarakat melanjutkan ke kantor DPRD Kabupaten Pesawaran dan meminta kepada Komisi 1 untuk dapat melakukan pemanggilan terhadap Kepala Desa Gunung Sari atas dugaan penyimpangan penyaluran bantuan beras masyarakat Desa Gunung Sari. Dari kantor pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran Tim Bintang 38, Nasoba melaporkan.